Hai Tiri Lovers Ini Tilansia Serografica yang sudah sekitar 1 tahun saya rawat Perubahannya jelas banget dari awal hingga sekarang Dari yang semula masih baby, lebih kecil dari telapak tangan Seperti gambar di samping kanan dan kiri Sekarang sudah tidak bisa digenggam dan sudah berlapis-lapis daunnya Mau tahu perawatannya? Tonton terus video ini ya Kenalan dulu yuk dengan King of Tilansia ini Tilansia Serografica adalah spesies Bromelia yang berasal dari Meksiko Selatan, El Salvador, Guatemala, dan Honduras Nama ini berasal dari kata Yunani Sero yang berarti kering dan grapia yang berarti menulis Tanaman ini menyukai kehangatan dan cahaya Tetapi tidak boleh berada di bawah sinar matahari penuh Jika tidak, daunnya bisa layu Serografica memiliki daun yang indah, besar, dan melengkung Daun ini dilengkapi dengan trikoma atau sisik hisap Berkat trikoma ini, tanaman dapat menyerap cahaya dan air Meskipun daun terlihat tebal dan kuat Tapi tanaman ini tidak boleh terkena sinar matahari berlebih Daunnya bisa berubah kecoklatan dan mengkerut Jadi sebaiknya simpan tanaman ini di tempat teduh Tetapi terang Bagaimana jika daunnya terlanjur terbakar matahari? Apa yang sebaiknya dilakukan? Daun yang kecoklatan tidak bisa kembali hijau Kita bisa mengguntingnya Sebelumnya persiapkan alat-alatnya Gunting dan lapang bersih Di sini saya pakai tisu basah antiseptik Bersihkan gunting dari karat Sangat lebih baik jika menggunakan gunting khusus tanaman Pastikan gunting bersih Tidak ada bakteri yang akan membuat tanaman busuk atau mati Pilih daun yang rusak dan yang akan kita gunting Lakukan penguntingan dengan menyudut Jangan ke arah vertikal Agar hasilnya terlihat lancip dan lebih alami Semakin lancip atau menyudut akan semakin terlihat bagus Lakukan hal yang sama pada daun yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya King of Transia bisa digantung lagi Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Lihatlahkan salat yang berada di video selanjutnya